Kanker hati Bagaimana gejala yang dialami? Kanker sel hati pada stadium awal tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Tetapi ketika tumor berkembang menjadi lebih besar, pasien dapat mengalami gejala-gejala seperti nyeri di sisi kanan perut bagian atas, kemudian nyeri menjalar dari perut bagian atas ke bahu sebelah kanan, kemudian bisa merasakan gejala kehilangan nafsu makan dan berat badan yang turun, merasa mual dan mengantuk, kemudian juga terasa ada benjolan di perut bagian atas, kemudian kulit dan mata berwarna kuning dan kadang juga gatal, dan kemudian urin itu berwarna seperti teh dan tinja berwarna seperti abu-abu. Kemudian apabila keadaan lebih parah, adanya penumpukan cairan dalam perut, atau perut tampak membesar karena terisi cairan atau disebut asites. Kelompok individu yang berisiko tinggi dan orang-orang yang mengalami gejala yang seperti saya sebutkan tadi, itu harus berkonsultasi dengan dokter. Sehingga semakin awal diagnosis penyakit ini ditegakkan, maka semakin tinggi peluangnya untuk sembuh. Pemeriksaan kesehatan yang relevan terhadap kanker hati itu meliputi pemeriksaan USG atau ultrasonografi perut, kemudian pengukuran kadar alfa-fetoprotein atau AFP dalam darah, kemudian juga pemeriksaan radiologi seperti CT scan dan juga MRI 3 fase dengan kontras. Kemudian selain itu juga dapat dilakukan biopsi nodul hati apabila memungkinkan kondisinya. Kanker sel hati itu merupakan penyakit kompleks dengan berbagai kemungkinan penyebab dan berhubungan dengan berbagai faktor risiko. Lebih kurang, 70-90% pasien kanker sel hati ini memiliki faktor risiko berupa penyakit hati yang kronik dan cirosis hati. Dengan faktor risiko yang terbanyak adalah karena infeksi virus hepatitis B, virus hepatitis C, penyakit hati alkoholik, dan non-alkoholik statiohepatitis atau NASH. Faktor risiko terjadi kanker sel hati adalah dari pertama cirosis hati. Cirosis hati itu adalah kerusakan sel hati karena terbentuknya jaringan parut pada hati yang merupakan faktor risiko utama terjadi kanker sel hati. Kemudian adanya infeksi hepatitis B. Infeksi hepatitis B ini merupakan penyebab 50-55% kasus kanker sel hati pada dewasa dan semua kasus kanker sel hati pada anak-anak. Kemudian ada hepatitis C di mana infeksi hepatitis C ini menyebabkan faktor risiko yang paling penting. Dimana mulai dari awal interinfeksi virus hepatitis C sampai dengan waktu menjadi kanker sel hati membutuhkan waktu belasan sampai dengan puluhan tahun. Kemudian konsumsi alkohol yang dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pada orang yang obesitas atau kegemukan dengan perlemakan hati. Dan juga faktor risiko dapat terjadi adalah pasien-pasien dengan diabetes nyelitus atau penyakit gula darah yang mungkin menjadi faktor risiko timbulnya kanker sel hati di kemudian hari. Bagaimana pengobatan kanker sel hati? Setelah didiagnosis menderita kanker sel hati, maka dokter akan menyarankan tindakan pengobatan. Pengobatan yang diberikan itu tergantung pada stadium kanker. Ada pun pengobatan kanker sel hati adalah Pertama, pembedahan. Pembedahan atau reseksi hati merupakan terapi kuratif utama untuk kanker sel hati. Tetapi sayangnya, hanya kurang dari 30% pasien kanker sel hati yang merupakan kandidat yang sesuai untuk pembedahan. Hal ini disebabkan karena seringkali pada saat terdiagnosis itu, ukuran tumor itu sudah besar dan lesinya juga multiple. Banyak ada di mana-mana di dalam liver sehingga tidak mungkin dilakukan pembedahan. Kemudian ada terapi transplantasi hati. Transplantasi adalah operasi penggantian hati yang rusak dengan hati yang sehat yang didapatkan dari orang pendonor jaringan hati. Kemudian ada namanya transarterial chemo embolization atau TACI atau TACE. Ini adalah metode pemberian obat kemoterapi dalam pembuluh darah yang memperdarahi tumor di liver tersebut melalui metode perkutanius dipandu oleh pencitraan fluoroskopi radiologi. Opsi terapi selanjutnya adalah dengan obat-obatan terapi target yaitu soravenip. Karena pada 30-40 persen pasien kanker sel hati yang terdiagnosis pada stadium lanjut itu ditemukan trombus venaporta atau penyembatan venaporta. Karena keberadaan penyembatan venaporta ini yang menyebabkan akhirnya terapi-terapi lokal seperti ablasi, pemberdahan, atau transplantasi hati atau TACE itu tidak lagi dianjurkan untuk diberikan pada kelompok ini. Tapi pada kondisi ini, opsi yang dapat diberikan adalah dengan obat soravenip dan juga radioterapi. Nah, untuk radioterapi adalah pengobatan sinar pengion yang ditujukan pada kanker sel hati yang tidak dapat dilakukan pembedahan atau terapi lokal ablasi. Metode radioterapi sakit ini menggunakan teknologi canggih yaitu SBRT atau Sterotactic Body Radiation Therapy yang dapat memberikan dosis tinggi radiasi yang akurat dan presisi pada lesi target. Sekian pembahasan kanker sel hati. Saya Dr. Endang Nuryadi, spesialis onkologi radiasi. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.